Halo dengan Bang Review disini, jadi semoga kalian sehat selalu ya, semoga kalian betah di rumah aja selama PPKM darurat ini dan ya waktu itu aku udah pernah ini ya unboxing Galaxy A32 yang versi non 5G dan sekarang aku mau nge-review Galaxy A32 yang versi terbaru, ini yang versi 5G, support jaringan 5G. Harganya 3,7 jutaan itu merupakan harga promo ya, kalau harga normalnya kan di 3,999 juta. Ya harga promonya ini berlaku sampai 31 Juli ini ya, dan kalau kalian pengen dapetin harga promonya silahkan cek link yang ada di deskripsi video. Tentu untuk dapetin harga yang lebih murah lagi ya, kapan lagi. Anyway, kalau aku compare speknya di atas kertas, ternyata speknya ini beda sama yang versi non 5G. Beda di spek layarnya, jeruan, dimensi bodinya juga beda, habis itu megapiksel kamera utama dan depan yang lebih kecil, terus fingerprint sensor yang ada di samping ya, bukan di dalam layar. Hmm, nyata bedanya lumayan ya, terus kenapa doi dinamain A32 juga, Galaxy A32, mungkin karena ini ya, desain bagian belakangnya, layout kameranya mirip, identik malah. Desain layout kamera yang khas ya, cukup berkarakter dan begini review-nya. Sektor bodi, intinya doi ini dimensinya sedikit lebih bongsor ya, karena layarnya juga lebih gede. Ini kan layarnya lebih gede 0,1 inch, jadinya berapa tuh? 6,5 ya. Bodinya juga sedikit lebih tebal, selisih 0,7 mili sama yang versi non 5G, dan ini ketebalannya tepatnya 9,1 milimeter ya, termasuk rada tebal ya. Material bodi samping-sampingnya plastik, begitu pula bagian belakangnya yang mirip geles ya, ini penampakannya kayak geles, warnanya apa ini, warna hitam ya. Ada yang warna putih juga ya, kalau pengen yang putih ya silahkan pilih yang putih, kayaknya yang putih lebih kece ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, fingerprint ada di permukaan tombol power-nya, ini support 3 sidik jari dan proses unlock-nya cepat. Kalau face unlock cukup cepat juga ya, di tempat low light masih ya cukup reliable lah, masih bisa dihandalin. Dan tak lupa ada NFC, terus ada ini, kemenggapan sensor-sensor lainnya kayak gini. Sama ada Dolby Atmos ya, buat menge-enhance kualitas audio ketika pake earphone atau pake headphone. Move on ke performa, ini interesting ya, karena pake chipset yang termasuk baru, yaitu Mediatek Dimensity 720 5G. Ya ini merupakan chipset dengan fabrikasi 7 nanometer. Dan bila aku ngeliat comparison benchmark-nya di internet, performa-nya ini lebih unggul daripada chipset yang ada di Galaxy A32 non-5D yang pake, apa sih? Mediatek Helio ini ya, G80 ya. RAM-nya juga gede, ini RAM-nya 8GB, begitu pula storage-nya juga besar ya, 128GB. Dan untuk slot microSD-nya ini hybrid, gantian nama slot SIM yang kedua. Tapi DOI support microSD up to kapasitas 1TB. Lalu kayak gimana performa-nya ketika dipake gaming ya, aku ya seperti biasa aku coba. Wild Rift dapat berjalan dengan cukup lancar pada opsi grafik performance 60fps. Dan gak puas disitu, aku coba juga Genshin Impact ya, paling playable di grafik lowest dan kadang ada sedikit starter. Dan secara keseluruhan performanya masih cukup lumayan ternyata. Habis itu layar, ini rada disayangin karena kagak pake Super AMOLED 90Hz kayak di Galaxy A32 yang versi biasa. Ini pake TFT ya. Terus resolusinya HD+. Kualitas layarnya reproduksi warna buatku kurang vivid, maksimum brightness di outdoor juga agak kurang, ini 496 nits. Ya tapi ya mengingat kondisi PPKM darurat kayak gini aku juga gak pernah keluar sih ya. Ya keluar cuman berjemur ya, cari vitamin D. Sepedaan juga aku gak pernah ya 2 minggu ini ya. Sedih banget. Ya gimana lagi kita harus berusaha ya. Yang penting I'm doing my part. Dan lagi-lagi aku jelasin ini TFT-nya bukan kayak TFT layar jaman dulu ya, ini TFT-nya beda lah. Ini kualitasnya ya mirip kayak IPS. Ya anggap aja start IPS ya. Layarnya not bad ya sebenarnya ya, dan tentu gak masalah kalo dipake buat belajar online, kerja, atau nonton streaming-an di rumah aja. Which is yang aku lakuin selama ini bersama Doi ya, aku pake buat nonton terus. Dan omong-omong soal nonton, jadi speakernya ini ada di bawah sini, kualitasnya ya standar ya. Tapi buat nonton udah lebih dari cukup lah. Sample audionya sebagai berikut. Kemudian baterai, ternyata ini baterainya terbilang awet ya. Ini kapasitasnya 5000 mAh, support fast charging 15W. What? Dan tercatat aku dapetin waktu standby 1 hari 11 jam, dengan usage mostly buat nonton Netflix selama 6 jam 44 menit. Terus nge-wild riff selama 2 jam 23 menit, sama main Genshin Impact sebentar doang sih, selama 26 menit. Durasi ngecas ini dari kondisi baterai 5% hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 23 menit. Ya tipsku adalah ngecasnya disambil tidur aja ya, pagi-pagi udah full pastinya, biar gak kerasa lama. Move on ke sektor fotografi ya, kamera belakangnya dulu. Jadi kamera belakangnya ini ada 4 biji, terdiri dari kamera utama 48MP, kamera wide angle 8MP, kamera macro 5MP, dan kamera depth 2MP. Kalau kamera depannya 13MP. Aku suka ini ya, sama reproduksi warnanya yang rada vivid, belum lagi dynamic range-nya juga cukup baik. Ini karakter fotonya mirip kayak di Galaxy M62 yang minggu lalu aku review ya. Beda di detail sama sharpness yang tentunya disana lebih baik ya. Ya ada harga, ada rupa lah. Kalau night mode hasilnya cukup, exposure-nya meningkat. Cuman kudu dipastiin tangannya bener-bener stabil ya ketika pake night mode. Karena kalau gerak dikit aja jadi sedikit blur. Ini hasilnya gak blur soalnya tanganku sudah terlatih ya. Ya, rada sensitif pas proses take soalnya ketika pake night mode. Abis itu selfie, tingkat beautifikasi pada opsi defaultnya kurang agresif, tapi kualitasnya udah cukup baik. Yang unyu adalah tersedianya ini ya. Mode fun ya kalau pake ini. Ada banyak filter-filter yang bisa dipakein ke wajah. Ya lumayan buat lucu-lucuan di sosmed. Dikala kita sedang di rumah aja. Dan beralih ke video. Ternyata ini kamera belakangnya bisa ngerekam di resolusi 4K. Tapi video stabilisasi-nya absen pada resolusi tersebut. Tentunya kudu pake resolusi FHD biar video stabilisasi-nya jalan ya. Stabilisasi terbaik terdapat di kamera wide angle-nya. Kalau kamera yang utama kadang terdapat jitter-jitter soalnya. Dan untuk kamera depan sayangnya kagak terdapat video stabilisasi-nya. Tes-tes videonya si Galaxy A32 5G ya. Wuh, cerah banget. Biasanya mendung ya. So, yang jadi pertanyaan besar adalah. Mending beli Galaxy A32 5G atau Galaxy A32 yang versi biasa. Jadi Galaxy A32 versi 5G bisa menjadi opsi buat kalian yang prefer smartphone yang future-proof. Dalam arti smartphone yang udah mendukung jaringan terbaru 5G ya. Jadi begitu jaringan 5G ini udah tersebar merata. Bisa langsung menikmati kencengnya koneksi internet yang luar biasa. Dan gak perlu lagi ganti-ganti smartphone untuk sementara ya. Kecuali kalian sugeh ya. Gonta ganti smartphone terus. Dan disitulah pastinya daya tarik utama smartphone ini ya. Udah support jaringan 5G. Selain baterainya yang awet dan juga storage-nya yang gede tadi ya. 128GB. Dan tentunya aku berharap agar jaringan 5G ini tersebar merata di Indonesia dengan cepet ya. Aku juga pengen cepet-cepet ngerasain 5G karena di kota aku sendiri belum ada 5G. Sebenernya aku pengen ke Solo ya. Jumlah Solo paling cuman 50 menit kalau naik kereta, kalau naik mobil paling 1,5 jam. Pengen nyobain 5G-nya doi. Tapi ya berhubung lagi PPKM darurat ya aku tunda dulu ya. Dan balik lagi ke pertanyaan yang tadi adalah. Tapi kalau kalian tidak memprioritaskan jaringan 5G untuk saat ini. Ya mungkin karena daerahnya belum menjangkau jaringan 5G ya. Maka si Galaxy A32 yang biasa menurutku tetap menarik berkat layarnya yang pakai Super AMOLED 90Hz. Bodi yang lebih kompak sama harganya yang lebih murah 400 ribuan. So lagi-lagi tinggal dipilih aja ya sesuai kebutuhanmu. Mending yang mana silahkan di komen aja. Yoi segitu aja review-nya si Galaxy A32 versi 5G. Thank you for watching. Ditunggu like-nya kalau kalian terbantu sama video ini. Follow juga IG sama Twitter kuatbangreview. Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you. Tetap sehat, tetap semangat ya.